Menibat, bahwa oleh karena tuntutan pemohon mengenai tidak sahnya penutupan persaingan terhadap pemohon, tidak sahnya penahanan dan penyelitahan, juga telah dinyatakan di tulang kreatif, maka tuntutan lain dari pemohon sebagaimana ketitu, maka lima dan ke-6 hormonan pemohon, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena tuntutan pemohon dalam ketitu maka lima dan ke-6 tersebut baru dapat dipertimbangkan itu digantungkan, maka tuntutan mengenai tuntutan pemohon terhadap pemohon penyelitahan, 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 penyelitahan. Menibat, berdasarkan setelah pertimbangan seperti apa yang harus dikatakan, oleh tuntutan pemohon tersangka, penahanan, dan penyelitahan yang dilakukan pemohon terhadap pemohon akal rasat, menurut hukum, sedangkan penyelitahan dari pihak pemohon bulu-bulu 17 dua bukti surat, serta keterangan dua alu yang diagetkan. Pemohon, menurut hukum, tidak menunjukkan adanya kesalahan POR yang ditarangkan penyelitahan terhadap pemohon, maka cukup bergalasan bagi yang kebetulan pemohon untuk sebelumnya. Menibat, bahwa sesuai dengan Ketua Pasal 222 Undang-Undang 8 Tahun 281 Tentang menghubung acara perdana, pembebenan dia perkaraannya dapat dijatuhkan berada keputusan jelas, memperhatikan pasal 1 atas 10, pasal 28, pasal 38, pasal 77, pasal 184, undang-undang 8 Tahun 2981, tentang hukum acara pidana, serta peraturan Mahkamahku No. 4 Bautau yang menambahkan peraturan untuk ditarang-ditarang lain yang tersambutkan. Mengajimu, dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan pemohon, dalam pokok perkaraan, 1. Menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon. 2. Membebarkan dia perkara kepada pemohon sebesar. 3. Penelitian dikutuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, dihubungi Jawa S.R.K.M. Pakai Pengadilan Kepi Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Kepi Jakarta Selatan, sebagai hakir punggah, dan diucapkan dalam sinang terbuka untuk menghubung pada hari ini juga, oleh hakir tersebut dengan jantung oleh tanah Mr. Panditra Berganti, serta dilapisi oleh kuasa pengolong dan kuasa pemohon.